Stretch mark itu sifatnya permanen, jadi nggak akan bisa hilang 100% Hai semuanya, aku Dr. Hanita Ang Jadi hari ini aku bakalan bahas semua tentang stretch mark Dimulai dari stretch mark itu tuh penyebabnya apa Terus siapa aja yang bisa mengalami stretch mark dan gimana cara ngatasin Kita mulai dari sebenernya stretch mark itu apa sih Jadi stretch mark adalah suatu kondisi kulit yang terjadi ketika kulit itu meregang dan kemudian menyusut dengan cepat Nah kolagen sama elastin tuh nggak cukup bisa mengimbangi perubahan dan peregangan kulit yang terjadi ini Yang akhirnya menyebabkan munculnya stretch mark Stretch mark punya nama lain sebagai stri Dan stri itu punya beberapa jenis tergantung tampilannya Jadi ada yang namanya striatropikans, gravidarum, rubre, alba, nigra, dan sairule Dan banyak juga nih dari kalian yang pasti pernah denger katanya stretch mark cuma muncul pada saat kehamilan aja Padahal ada banyak loh faktor-faktor resiko yang bisa memunculkan terjadinya stretch mark Salah satunya yang pertama yang memang pada saat kehamilan Yang kedua itu karena pertumbuhannya cepat pada saat pubertas Lalu yang ketiga penambahan dan perubahan berat badan yang terjadi secara drastis Yang keempat obesitas Yang kelima perubahan masa otot yang cepat misalnya pada saat latihan beban Yang keenam penggunaan steroid jangka panjang Yang ketujuh pada penyakit tertentu misalnya cushing syndrome Yang keelapan memang wanita lebih beresiko mengalami stretch mark daripada latihan Nah terus kalau misalnya udah ada stretch mark kira-kira bisa dihilangkan atau enggak ya Sama halnya dengan scar, stretch mark itu juga sifatnya permanen Jadi yang bisa kita lakukan hanya membuat tampilannya jadi nggak terlalu kelihatan Salah satunya adalah yang pertama dengan menggunakan stretch mark cream, gel, atau lotion Cuma yang perlu diperhatikan adalah pakai produk ini di awal-awal stretch mark itu muncul Karena kalau misalnya udah dipakai saat stretch marknya udah terlalu lama ya efeknya nggak terlalu kelihatan Masas produk sampai bener-bener produknya tuh meresap di kulit dan dipakai secara rutin Yang kedua adalah menggunakan tretinoin dikombinasi dengan hyaluronic acid Jadi ada beberapa penelitian nih yang mengatakan bahwa menggunakan tretinoin dan hyaluronic acid selama 24 minggu Itu bikin tampilan dari stretch mark itu memudar Yang ketiga adalah treatment misalnya laser, chemical peeling, radiofrekuensi, atau mikrodermabrasi Nah pertanyaannya banyak juga ditanya nih Lalu bisakah kita mencegah munculnya stretch mark? Ya jawabannya mungkin aja Cuma memang sampai saat ini tuh banyak peneliti yang mengatakan bahwa Nggak cukup ada nih ingredients yang bener-bener bisa mencegah munculnya stretch mark Cuma kamu bisa pakai dua ingredients ini Kalau memang kamu mau mencoba mencegah terjadinya stretch mark yaitu centella dan hyaluronic acid Dan poin penting dari stretch mark itu adalah Stretch mark itu sifatnya permanen Jadi nggak akan bisa hilang 100% Yang bisa kalian lakukan adalah dengan membuat tampilannya yang nggak terlalu kelihatan Nah kira-kira dari kalian ada nggak nih yang punya pengalaman soal stretch mark? Boleh dong sharing dan tulis di komen Jangan lupa ya bersubscribe, like, komen, dan share video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya